Tadi kan memulai lawatan pertamanya dengan bertemu Sekjen PBB, tadi apa saja sih Pak yang ditekankan Pak? Jadi Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah, mengurangi emisi karbon dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan Untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy kita sangat punya potensi dan sangat mampu, renewable dan green Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi, geothermal, hydro, kemudian panas matahari dan terutama dari tanaman, bioenergy, biofuel Jadi kita sangat mendukung, beliau berharap kita terus Indonesia dipandang cukup penting sekarang Dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip, juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas Penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional Tadi bicara soal Palestina juga ya Pak Raja Untuk mencapai target tersebut itu apa Pak Raja Masalah apa Pak Raja Iya kita akan menuju bahwa kita nanti berharap net zero emission, kita menuju kesitu Pak Prabowo, tadi kan disebut oleh Pak Sekjen Antonio bahwa Indonesia ini adalah strategic partner Pak Dan diharapkan kehadiran Indonesia Nah apakah Bapak berencana nanti kita panggil juga bakal istilahnya selalu hadir gitu Kayak di UN General Usaha Melilih agar Indonesia lebih hadir gitu Pak Raja Ya kita lihat lah perkembangan ya tentunya Saya fokus sebetulnya ya Bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, domestik Saya Kebetulan begitu saya dilantik ada G20, ada APEC Saya harus datang dan juga karena G20 dan APEC itu berdekatan dan jauh kalian saya manfaatkan untuk mampir ke beberapa negara Tiongkok, Amerika, nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu bicara masalah ekonomi juga Kemungkinan-kemungkinan kita bisa narik investasi Dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah Berapa negara di Timur Tengah Hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya Kalau G20 sedikit Pak mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya kita tetap akan menyuarakan bahwa perekonomian dunia sangat tergantung stabilitas Dan kita mendorong stabilitas, mendorong perdamaian Tapi terutama mendorong the rule of law Oke, terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih